Asal harga, dalam arti harga ikan itu bagus, dari mana-mana itu gak ada, Pak. Yang sehingga yang selesai itu harga sama kecepatan dalam perancangan. Masih ingat, kelayan luar masuk gak apa-apa, tapi memang ada pembatasan. Sekarang kan dibatasi, Pak. Sekarang mau masuk musim layur, sekarang satu kelayan disitu gak bisa meratakan maksimal 5 kapal dari luar. Masih ingat, masyarakat sudah bisa ngatur, yuk, masyarakat ini urang tertinggal, yaitu pasasi melayang dari luar. Akhirnya ada kebutuhan, Pak. Satu orang melayang disini hanya bisa datangkan maksimal 5 orang dari luar. Masih ingat, Pak. Masih ingat, masing-masing, masing-masing, masing-masing. Ini Alhamdulillah, Pak. Angsa Alhamdulillah, Sekeng Jindas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta untuk mengelola kol surat ini 30 ton ikan, Pak. Jadi nanti dari selatan, Pak. 30 ton ikan. Terus. Jadi nanti segar untuk kita bukukan. Jadi nanti, Pak Wahyu, dari TPI, lelang disana, kemudian ikan kita masukkan disini, Pak, untuk kita proses. Segar, Pak, kita olah, menjadikan buku. Ya. Lelangkan ke dalam kol surat tersebut. Nah, kapasitas kol surat ada 30 ton. Artinya kalau semakin cepat, Pak Wahyu, kemarin Pak Ir cerita ini, Pak Wahyu, terserang, Pak. Ini itu boleh tutup. Harapannya nanti mau dibantu. Ini kan seperti layang, kemudian cakalang, tuna, baby tuna, terus kemudian bawah, kemudian layur. Itu kan layak untuk ekspor. Iya. Bantu untuk artinya. Kan ini memang cukup beraya berasal dari gunung. Dari gunung itu, dari nelayan, Pak. Terus. Dengan simpan di kooperasi ini, Pak. Betul. Nah, nanti kooperasi inilah yang akan bekerja sama dengan nelayan. Kita untuk mengekspor ke luar. Kira-kira seperti itu. Nah, cuma kalau mau kita penuh. Bulan itu efektif hanya 8 bulan, Pak, di sini. Dari 12 bulan hanya 8 bulan, ya? Betul. Jadi bulan Desember, 2 Maret itu istilahnya baratan, Pak. Baratan itu di sini, oh, kegiatan melaut tidak ada karena gelombang tinggi, kemudian hujan deras, Pak. Tapi, ngetar, Pak, semuanya itu adil. Pasti ngetar, ketika gelombang tinggi, hujan deras, Pak, kapal besar kan memang tidak boleh melaut. Nah, yang boleh melaut itu kapal-kapal kecil, Pak. Promotor tempel, itu boleh melaut. Dan hasilnya biasanya ikan-ikan ekonomi setinggi, Pak. Kayak gurita. Iya. Sember operasional kapal besar, Pak, 30 GT ke atas. Nah, bulan Desember, 2 Maret itu operasional perahu-perahu kecil. Promotor tempel. Jadi, ketika kapal besar tidak boleh melaut, kapal kecil eksis, Pak. Nah, makanya kan nanti kita buat parodisasi. Dalam ikan yang layak ekspor apa saja, nanti kita usah, kita collecting ke dalam sini, Pak. Di sini ya? Di kotor. Nah, nanti dari sini. Betul. Kan ini baru dari kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran-kotoran. Bagaimana kita solusinya itu nanti, supaya bisa sama-sama untung. Maksudnya, kita yang akan mengirim ikan tersebut juga bisa nyaman, tapi nelayan-nelayan setelah mensuplai ikannya juga bisa tersalurkan. Itu kontennya tentu saja juga lewat situ, kan ya? Kami sudah kecil, Pak. Oh, yang kecil ini ya? Jadi nanti kami bisa usahakan tetap langsirkan dari sini, Pak. Setelah nelayan, nangkep ikan, lelang DTPI, collecting di sini, kita sortasi sesuai dengan permintaan ekspor, Pak. Nah, nanti kita bawa dengan traktir mobbing ini menuju ke, bisa ke titik untuk ekspor. Kumpulnya, bisa ke Semarang, Surabaya, ataupun dari Jakarta, Bapak. Ini yang gangguan dari KKP, ya? Ya, ini untuk processing, Bapak. Jadi ikan-ikan, tuna, tonggol, cakalan, melayur, bulita, bawang, malin yang akan kita ekspor, Pak, itu nanti kita posting di sini. Alhamdulillah kan ini sedang kami sertifikasikan SKP, Pak. Sertifikat kebaikan pengolahan. Jadi setelah kita dapat SKP, nanti ke HCCP, dan Amerika Bital Corpoy, harapannya kan perizinan lengkap, beres, Bapak. Sehingga nanti kita ekspor beres, Pak. Nah, beres, Pak. Jadi ini, ini untuk peralatannya sudah selesai dengan SPP, ini stainless, kemungkinan, dan saya ini ambilnya penyelamannya, Pak. Air, dan skrizer, kakem, membebukan ikan. Jadi dari posisi... Ini teman-teman wartawan, kita itu punya potensi kayak gini, loh. Iya. Untuk ikan, loh. Ini 4 ton, Bapak stasnya, Pak. Berapa? 4 ton. 4 ton, ya? Untuk membebukan ikan, Bapak. Oh. Kemudian suhunya minus 4 ton. Oh. Nah, jadi ikan segar yang tadinya datang dari laut, kita bawa ke sini, kemudian kita berjalan panjang, suhunya minus 40 derajat. Nah, setelah beku, baru ikan tersebut, kita simpan ke dalam kolusuri yang kapasnya 30 ton tadi. Jadi ada ruang, dua ruang, Bapak, ABF, Air, Blast, Freezer, kemudian sama kolusuri-nya. Nah, Mas Rosi ini, tahun ini, penang-penangnya, sewa koperasi ya, Mas, ya? Sesuai dengan bidangnya, ya? Alhamdulillah. Kita kaki orang berhasil, bisa di sini, Bapak. Mereka ada segera. Mohandukannya, Wak. Hahaha, uang sepulang-pulang. Bapak, kalau mau pakai jaket, kami aja jaket. Oh, iya. Halo, uji-ji dingin, ya? Ini, kalau suaminya, kalau punya, Mas, sudah ada ikan di dalam, monggup. Wuruh, banyak, P. Wuruh. Hai. Wah, ini. Oh. Terus, ini benar-benar. Iya. Terus, ini benar-benar. Ini benar-benar, ini benar-benar. Benar-benar, ini benar-benar. Jadi, ini benar-benar. Ini benar-benar, ini benar-benar. Benar-benar, itu kan, sustenibilitas bahan baru itu sangat berubah. Artinya, bila yang tanya ponselet ini, kita bisa menjimpatkan dalam jumlah banyak, sehingga ketika produksi nanti tidak ada ke dalam, Termasuk, ya nanti untuk eksporan, kita bawa ke sini untuk kita simpan, kemudian nanti kita... Kalau yang akan kita dalam waktu dekat nanti, Layar? Layar? Lers. Layar? Layar ini? Lers, Pak. Layar sedang dalam proses, Pak, ini kami sedang mendatangkan peralatan pendukung. Insya Allah maksimal dua minggu lagi, sudah bisa proses, Pak. Bisa dikatakan, ya. Proses di selatan, mungkin nanti kita... Apa, Bu? Kita... ...dinginkan, Pak. Oh, yang mulai. Pak, itu ikan cuwi tadi ya hasil dari sini juga? Kalau untuk ikan tadi, ikan layang. Layang ada yang dari sini, ada yang dari pantura. Ya, jadi sebagian dari luar, karena kan untuk ikan pendang, ternyata kan yang dibutuhkan ada ikan layang, salem, perkat, kemudian satunya itu sero. Nah, yang ada di sini adalah ikan layang, Mas. Yang tiga tadi tidak ada, makanya yang tiga tadi kita bertangkan dari luar. Dari luar. Karena pasal membutuhkan 4 jenis ikan, makanya yaudah, yang ada ya kita olah, yang ada ya kita carikan bapak dari luar. Hmm. Sudah, setujuannya bisa membentui konsumen. Betul. Ya, beli-beli-beli. Sikit. Buat lu, Pak. Iya, beli-beli. Nah, ini kan. Nah, ini kan, Mas, Mbak, Nompok, sebagai wujud hilirisasinya. Jadi, penangkapan ada, penyimpanan ada, pengolahan ada. Nah, harapannya kan, terus, Mbak, gini, Pak. Harapannya kami, kenapa harus ekspor ya, Pak? Karena kan ada beberapa macam ikan ekonomis, kalau tanpa ada penanganan di ruang diri ini kan, harganya hanya murah, Pak. Kirim kecil acap, segar. Di tengah-tengah, di jalan, Pak, biasanya ada BS, Pak. Entah perut pecah, kemudian sirip rusak. Nah, makanya kan, kolosir ini kan, lebih arah untuk, sebagai media, untuk mengawetkan ikan, Pak. Untuk tujuan yang lebih, apa ya, panjang tadi. Nah, ini ikan-ikan ekonomis tinggi nanti, kita olah di sini, Pak. Kemudian kita ekspor. Nah, kemudian kalau untuk, ya, ikan lokal, kayak tadi layang, di sini ada ikan layang, atau di sini itu, istilahnya itu, benggol, Pak. Ikan benggol atau layang. Kalau bahasa Indonesia layang, kan kita olah di sini. Jadi, bekukan sini, kemudian nanti diolah di belakang sana. Seperti ini. Pasaran di Praji, pengolahannya waktu itu, Pak Pak. Ini. Ya, ini baru, baru setelah ini, Pak. Saya tadi, teman-teman dari Wono Kiri, Pak. Alhamdulillah, tadi ikan-ikan laku 50 ikan. Satu ikan itu 20 keranjang, Pak. 50 ikan. Satu ikan, 15 sampai 20 keranjang, Pak. Sekitar 150 kilo, kan mau beli. Terus, kalau untuk keranjang, kita tiap hari ada produksi. Di sini. Jadi, ngecewu, agak ngeceri semua dikit, olah hidup, Pak. Ikan keranjang, kan selama ini kan dari luar, Mas. Lagi. Jadi juana, lembab, akhirnya kita ambil dari sini. Nah, ayo, ikan di sateng, ada ikan layang. Kita olah di sini, kita pasarkan untuk wilayah sini. Kalau ikan layang sendiri, sateng itu penerinya berapa? kata, Mas. Kalau data satis ini, Pak. Ada namanya MSC. MSC itu Maximum Sustainable Hill. MSW ikan layang itu di pantai selatan Jogja 600 ribu ton per tahun. Nah, sementara, yang baru tertangkap itu kurang, apa, makanya di bawah MSC tadi. 600, sorry, sorry, 600 ton. 600 ton per tahun, Pak. Jadi, MSC itu kan potensi lestari ikan yang boleh diambil. Ini di sini, pantai selatan ini, pantai selatan Jogja itu 600 ton. Yang didarakan di sini, per tahun itu hanya sekitar 300 sampai 400 ton saja. Artinya, masih ada spare 200 ton per tahun yang bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul, Jogja atau nelayan, pengolah, pemasar isi-isi nelayan yang tergagung dalam patahnya ikan ikan. Jadi, kalau dimana Pak, itu nanti bisa mencabuk di belakang pemakan. Ya, kalau untuk saat ini, kami bisa hanya baru mengolah 300 sampai 900 kilo ikan per hari, Pak, di sini. Saat ini, pemasar masih di Wonogiri. Tidak, sampai satu, Pak. Boten. Karena memang, Pak, ibaratnya kami satu ya, memang masih belajar, Pak, masih belajar, mempelajari pasar. Karena itu, Pak, kita berbenturan langsung dengan pasar dari luar, Pak. Dari juwana itu tiap hari, Mas, ada infonya itu, info, ada 60 ton ikan yang dari luar masuk ke Jogja tiap harinya, Pak. Ikan yang dalam itu ikan segar ataupun ikan olahan. Di Jogja itu per hari ada 52 sampai 60 ton per hari, Pak. Malah yang kita itu mau berkompetisi, ya, faktornya di harga, Pak. Kalau kita bisa harga lebih murah, itu masyarakat akan milih. Tapi, juga ini, Pak, tidak semudah itu juga kadang-kadang hubungan dengan bakul luar sudah sangat akrab, terutama hubungan hutan-hutan, sehingga mau memutus itu perlu eksik. selamat menikmati, Pak. selamat menikmati, Pak.